Intro Kabar baik datang dari dua pemain keturunan Rafael William dan Ziko Sore Usai debut perdana bersama timnas Indonesia U20 Ujujoba timnas Indonesia U20 yang bertajuk Costa Calida Region de Mursia Football Week Yang berlangsung di San Pedro del Binatar Pada hari Sabtu 19 November 2022 malam waktu Indonesia Barat Indonesia U20 menelan kekalahan dengan skor 1-2 Kemudian dua pemain keturunan Rafael dan Ziko tampil kurang lebih 80 menit di laga tersebut Bahkan Rafael William mampu menciptakan satu-satunya gol Indonesia pada menit ke-27 di babak pertama Namun, keunggulan itu tak bertahan hingga akhir babak kedua Slovakia U20 membalikan keadaan pada menit ke-80 dan ke-83 Permainan yang kurang padu kedua pemain itu diwajarkan oleh Sintayong karena baru bergabung dua hari lalu Selain itu, mereka juga belum sempat mengikuti latihan bersama tim Namun, Sintayong tetap memuji para pemain yang aktif bermain di klub tersebut Menurutnya, kemampuan individu mereka di atas rata-rata Rafael dan Ziko dua hari lalu baru datang Jadi belum ikut juga latihan tim yang normal Setelah itu langsung ikut tanding Memang secara organisasi agak kurang Karena memang tak pernah latihan dengan kita Tetapi kemampuan individu sangat baik Ucap Sintayong seusai laga pada hari Sabtu 19 November 2022 Berdasarkan pernyataan Sintayong tersebut Kemungkinan besar Rafael William dan Ziko Sore akan diproses naturalisasinya Karena dengan masuknya kedua pemain keturunan ini Membawa dampak positif bagi timnas Indonesia U20 terutama di lini depan Dengan hasil ini juga Timnas Indonesia U20 mengalami kekalahan kedua saat uji coba dalam pemustahan latihan di Spanyol Sebelumnya Garlu Asia takluk dari timnas Perancis U20 dengan skor telak 0-6 Bagaimana tanggapan kalian?